Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Edy Tahniah dengan NIM 1909 1030 2116 Kelas Gerakan Sosial B, Mahasiswa Program MBKM dari Universitas Jember. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Power and Protest, karya editan di Salets. Di sini saya menemukan sebuah pendahuluan yang dimana penulis menuliskan bahwasannya segala diskusi mengenai gerakan sosial dan perubahan sosial itu berkisar pada sebuah kekuasaan dan seringkali segala analisis yang dilakukan diselimuti oleh asumsi yang dibangun dalam struktur pengetahuan kontemporer dan ide-ide yang lainnya. Selama adanya pandemi COVID-19 ini, di seluruh negara lain dan Amerika Serikat keluar dari masa karantinanya dan melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes sebuah kasus pembunuhan polisi terhadap orang berkulit hitam. Sehingga hal ini mengingatkan akan aksi protes Black Lives Matter atau BLM pada tahun 2014 dan hal ini juga menghidupkan kembali percakapan global tentang pemolisian rasial serta sebagai bentuk rasisme struktural, budaya, dan individu. Dengan munculnya kembali, suatu gerakan BLM ini secara menyeluruh didorong untuk dikaji kembali dan pada buku ini juga berfokus pada berbagai cara kekuasaan beroperasi dalam sebuah konflik, termasuk bagaimana individu memanfaatkannya. Terlepas dari identitas yang diyakini, banyak orang akan kekurangan kekuasaan yang menunjukkan interdiscipliner dari penelitian mengenai gerakan sosial, konflik, dan perubahan seri yang menggabungkan banyak teori dan budaya yang ada. Dalam buku ini juga melanjutkan sejarah dalam membangun sebuah konsepsi yang menunjukkan ketidakcukupan sebuah teori yang dominan dan bergerak melampauinya untuk menyarankan cara-cara baru dalam memahami sebuah konflik. Dalam kontribusi utama mengenai penelitian ini berfokus pada wajana serta emosi dalam sebuah mobilisasi pemrotesan selama musim semi di Arab yang sebagaimana berbeda dengan pendekatan yang ada yang bagaimana berfokus pada pemeriksaan kondisi struktural pemberontakan yang dilendasi faktor ekonomi dan kebebasan politik. Dalam hal ini juga menjelaskan bagaimana para pengunjuk rasa memediasi dan mengekspresikan tertutupan para protester terkait dengan kekerasan struktural pada rezim sebelumnya serta identifikasi makna yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa yaitu penyampaian sebuah keputusan dan juga harapan yang sebagaimana tercermin dalam kesediaannya untuk mempertaruhkan nyawanya. Dengan adanya konsensus yang luar biasa dalam menuntut di akhirnya rezim di Tunisia, Mesir, dan Libya ini, para pemrotes memutuskan protes mereka pada kerangka utama reklamasi yang dimana mereka mengklaim kembali apa yang dirasakan sebagai hak mereka untuk memiliki dan bahwa para detektor tidak pernah melepaskan atau merampas dari mereka mengenai integritas pemerintahan, komitmen terhadap bangsa dan martabat para korban akibat dari kekerasan negara. Para pengunjuk rasa menggunakan tiga bingkai dalam menyuarakan tutun mereka untuk perubahan rezim dan secara bersama-sama jumlah bingkai yang menjadi sebuah bingkai utama sebagai payung yang penulis di sini disebut sebagai bingkai master reklamasi. Dalam buku ini mengenai pembahasan ini, narasi yang dominan dari pemberantakan Arab 2011 ini telah menekankan sebuah tuntutan ekonomi seperti terbatasnya kesempatan kerja bagi kaum muda terdidik dan meningkatnya biaya makanan serta penindasan ekspresi Islam di bawah rezim otoriter. Musim semi-Arab terjadi dalam konteks kepresidenan diktator jangka panjang yang disebut sebagai rezim otoriter. Sebagai mana dimaksud dengan sebuah rezim otoriter merupakan sistem politik yang luas di mana populasi umum itu memiliki pengaruh yang terbatas dan atau dibatasi pada politik baik secara formal maupun informal dan di mana pembangkangan ditekan terkadang secara brutal dengan melihat master frame reklamasi sebagai jalan pembuka untuk penelitian lebih lanjut. Dalam pertimbangan pemberantakan Arab ini mengidentifikasi kombinasi dari tiga bingkai yang menangkap makna yang diungkapkan oleh para pemrotes dan bersama-sama bentuk sebuah bingkai reklamasi yang umum di Tunisia, Mesir, dan Libya. Sehingga poin kuncinya adalah bahwa dimensi inti dari kerangka reklamasi ini adalah klaim terhadap negara atau rezim politik yang diekspresikan sebagai tuntutan agar apa yang oleh para pengunjuk rasa dianggap sebagai hak mereka itu dikembalikan atau diserahkan. Reklamasi dapat ditetapkan pada sesuatu yang berharga yang menurut para pemrotes telah mereka miliki di beberapa titik tetapi diambil dari mereka atau ke sesuatu yang mereka lihat sebagai hak mereka akan tetapi tidak pernah disampaikan oleh rezim otoriter. Pelanggaran terhadap hak yang sebelumnya dinikmati atau tidak pernah dinikmati tetapi dianggap sah dengan demikian menjadi dasar kerangka induk sebuah reklamasi. Dalam buku ini juga memahami strik di 21st century dengan melihat perspektif dari Amerika Serikat yang telah beberapa dekade penurunan tingkat pemogokan di dunia industri sehingga beberapa tahun terakhir telah terlihat gelombang pemogokan militen di selatan global pemogokan politik di Eropa dan pemogokan tidak konvensional di sektor non-serikat di Amerika Serikat. Dalam buku ini penulis meninjau kekuatan dan batasan historis dari tradisi teori pemogokan di Amerika Serikat dengan membangun pendekatan penulis menuliskan model berdasarkan pandangan multidimensi kekuasaan asosiasi sumber daya kekuasaan dan arena konflik dalam ekonomi, negara, dan masyarakat sipil dengan mendemonstrasikan kegunaan pendekatan penulis itu melalui kas pemogokan dalam kampanye berjuang untuk 15 dolar di Amerika Serikat. Dalam buku ini juga penulis melibatkan PRA sebagai cara terbaik untuk menangkap kekasan aktivitas pemogokan. Di sini penulis membangun PRA untuk mensintesis kerangka kerja yang dapat mengidentifikasi variasi yang di seluruh konteks memungkinkan perbandingan kasus yang bermakna dan memungkinkan penulis untuk memahami pemogokan baru dan yang muncul dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan kapitalis. Mengenai ukuran kelompok dan penggunaan kekerasan oleh perlawanan kampanye dalam studi multilevel metode pertahanan, penulis memeriksa mengapa beberapa kelompok menggunakan kekerasan sementara yang lain menggunakan kekerasan ketika mendorong perubahan politik besar. Hal ini berarti bahwa kelompok yang percaya bahwa mereka memiliki potensi untuk memobilisasi lebih banyak orang cenderung tidak menggunakan kekerasan. Dan potensi ini terkait dengan garis-garis yang dilalui oleh kelompok tersebut, kampanye yang dimobilisasi menurut garis etnis atau marsis itu memiliki lebih sedikit anggota potensial dan kemungkinan besar menggunakan kekerasan. Untuk gerakan melawan penduduk asing, kampanye di negara yang lebih besar lebih cenderung menggunakan non-kekerasan. Dengan melaksanakan taktik non-kekerasan pada umumnya, lebih murah bagi kelompok daripada menggunakan kekerasan. Akan tetapi, jumlah pendukung yang dimobilisasi oleh suatu kelompok sangat penting bagi keberhasilan organisasi non-kekerasan. Kelompok-kelompok yang tidak mampu memobilisasi jaringan pendukung yang besar tidak akan mampu mengadakan demonstrasi besar dan pemogokan umum yang merupakan ciri-ciri perlawanan tanpa kekerasan yang berhasil. Sebaliknya, ukuran kelompok dan keberhasilan upaya mobilisasi kurang penting bagi kelompok yang menggunakan kekerasan. Serangan teroris hanya membutuhkan satu orang untuk menimbulkan kerusakan dan kelompok guerrilla dapat bersembunyi dari negara untuk mempertahankan kapanya perlawanan kekerasan dengan relatif lebih sedikit orang. Perlawanan kekerasan bisa efektif dan cara bagi kelompok untuk menghindari biaya memberotakan dengan kekerasan tetapi keberhasilannya tergantung pada kemampuan kelompok untuk memobilisasi jumlah besar orang. Di sini cenderung tidak memperhidupkan bahwa nir kekerasan itu akan efektif dan lebih mungkin untuk terlibat dalam memperhatikan dengan kekerasan. Akhirnya, kelompok yang dimobilisasi dengan tujuan mengusir penduduk asing itu memiliki basis dukungan potensial yang besar tetapi biasanya menadgetkan kekuatan besar. Karena itu kelompok-kelompok ini menghadapi ambang batas yang lebih tinggi mengenai beberapa banyak orang yang harus mereka mobilisasi agar perlawanan tanpa kekerasan bisa berhasil. Ini berarti bahwa kampanye anti pendukung ini lebih cenderung menjadi kekerasan di negara-negara yang populasi lebih kecil daripada negara-negara dengan populasi besar. Sekian review buku dari saya. Apabila ada kurang dilipinya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.